Intro Tahun 2018 bisa dikatakan sebagai tahun kebangkitan infrastruktur Indonesia, khususnya terkait transportasi. Selama tahun 2018, 10 bandara baru dibangun, dan 408 bandara direvitalisasi. Lebih dari 3.400 km infrastruktur jalan dibangun, lalu ada 947 km jalan tol yang baru, hingga pembangunan jembatan sepanjang 39,8 km di berbagai daerah. Tahun 2019, sejumlah muda transportasi baru dicanangkan siap digunakan untuk publik. Salah satunya, MRT Jakarta yang disebut siap beroperasi pada Maret 2019. Infrastruktur penunjang mobilitas dan konektivitas menjadi hal yang sangat penting, apalagi di wilayah perkotaan yang padat penduduk. Warga menginginkan transportasi publik yang nyaman, aman, dan terjangkau. Dengan transportasi publik yang semakin variatif dan mudah diakses, tentu harapannya masyarakat dapat meninggalkan kendaraan pribadi. Selain mengurai kemacetan, cita-cita besarnya tentu untuk menghemat konsumsi bahan bakar, serta mengurangi polusi udara. Namun pertanyaannya, apakah kita sebagai masyarakat sudah siap memasuki era baru transportasi? Masalah ini tentu bukan urusan teknis saja, tapi bagaimana bisa menumbuhkan pola perilaku dan budaya yang baik dalam bertransportasi? Lantas, bagaimana menciptakan tradisi yang baik, serta kedisiplinan dalam menggunakan transportasi publik? Pemirsa, moda transportasi publik di tahun 2019 akan semakin bervariasi. Apakah masyarakat sudah siap menjadi pengguna transportasi yang baik dan disiplin? Iya, itu yang diharapkan ya. Tapi jangan sampai fasilitas yang modern dan canggih ini tidak dibarengi dengan perubahan perilaku masyarakat pengguna transportasinya. Dan untuk membahas hal ini telah hadir di Studio Berita 1. Tanah Sumber Kami, Sosiolog dari Universitas Indonesia Ibu Linda Darmayanti dan juga pengamat transportasi dari Institute for Transportation and Development Policy, Ganri Ramadhan. Selamat siang, selamat tahun baru. Selamat tahun baru, selamat tahun baru 2019. Oke, dengan semangat baru ya? Ya, pasti, harus. Artinya dengan calon transportasi baru kita juga? Nah itu dia, dengan semangat baru melihat bahwa sekarang moda transportasi kita juga 2019 ini nampaknya akan banyak yang baru. Benar nggak sebetulnya Mas Ganri ya? LRT kemungkinan sudah bisa dipergunakan, MRT juga. MRT-an? Perkirakan Maret 2019 ya? Memang kalau bicara soal transportasi bukan cuma di Jakarta. Di semua tempat juga mungkin seharusnya ada banyak perubahan gitu. Tapi paling tidak, ini di ibu kota gitu, yang biasanya selalu macet, orang males naik anggotaan umum karena nggak nyaman, terus apa lagi permasalahannya? Sulit untuk pendapatkan ya, waktu ya waktu nyerah itu juga. Waktunya tidak tepat. Nah, kira-kira ini di 2019 ini kalau menurut amatannya Mas Ganri, ini akan seperti apa? Ya, tahun 2019 kan, sebagaimana kita tahu, bulan Maret, minggu ketiga sih setahu saya, itu MRT akan beroperasi. Artinya ini akan menambah jaringan layanan baru transportasi umum yang sifatnya masal. Nah, dari yang kami studi sebenarnya yang sekarang itu existing itu hanya baru 60% populasi di Jakarta yang tercakup ke dalam transportasi umum masal. Ternyata Jakarta, MRT, LRT, KCI, nah itu baru 60%. Kalau kita bandingkan dengan kota-kota maju seperti London, misalnya itu sudah 100% tercakup. Artinya dalam 1 km dimanapun kita berdiri di kota London, ada public transport umum. Jakarta masih ada blank spotnya. Kalau diitung 60% itu tadi penduduk Jakarta waktu siang ya? Kan beda nih, Jakarta siang. Oh, oke. Kalau siang biasanya itu termasuk di sekitar Jakarta yang masuk ke Jakarta. Ini masih populasi di Jakartanya saja. Populasi di Jakartanya saja, padahal yang masuk dari luar Jakarta itu cukup banyak. Itu perbedaannya bisa sangat signifikan. Betul, signifikan. Tapi harapan masyarakat terhadap transportasi publiknya, mungkin bisa dikatakan masyarakat kita sudah menuntut nih. Kita punya transportasi publik yang memadai, yang bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat kita. Tapi sekiranya di 2019 ini itu semua sudah bisa dikatakan terpenuhi tidak sih? Ya, saya pikir untuk mengubah suatu budaya kan berarti harus mengubah kebiasaan masyarakatnya. Nah, berarti masyarakat yang awalnya ini sangat nyaman dengan kendaraan pribadi seperti mobil auto-motor, gimana caranya dengan hadirnya moda-moda yang baru dan juga yang existing, itu mau berpindah. Nah, salah satu kuncinya sebenarnya menurut saya adalah setiap pengguna transportasi umum adalah pejalan kaki. Itu pasti. Artinya, trotoar itu harus dibentukin. Oh, itu jadi masalah lain ya kan sebetulnya? Tidak hanya di segmen koridor transportasi umumnya saja, tapi kita ngomong awasan. Dalam radius 500 meter dari stasiun itu jadi salah satu fokus perbaikan juga. Meskipun masalah lain, tapi terintegrasi sekali begitu kan untuk menuju ke stasiun-stasiun atau moda transportasi. Untuk menambah budaya berjalan kaki juga. Sebetulnya kan gini, saya itu termasuk salah satu orang yang suka jalan kaki, Bu. Saya dari kecil itu keliling kota jalan kaki gitu ya. Saya pernah tinggal di kota yang kecil tapi nggak, Bu. Kalau jalan kaki di Jakarta, repot juga. Nggak ada polusi, nggak ada banyak kendaraan, begitu ya bisa diserempet gitu. Saya suka jalan kaki gitu ya, trotoarnya memang waktu itu saya tinggal di Aceh, itu memang agak nyaman. Tidak terlalu banyak, saya minta maaf, pedagang kaki lima gitu yang berjejer di trotoar gitu. Jadi jalan juga nyaman, pohonnya juga cukup rindang gitu kan. Wah, menyenangkan. Tapi kan berjalan juga itu ada culture-nya juga, ada budaya berjalan, ada walking, walking culture. Jadi memang kenapa di Korea gitu ya, saya kasih contoh yang di Korea nih ya, maaf aja. Karena yang di Korea itu kan kita kalau di stasiun misalnya ya, gandri, itu kan cepat sekali ya. Orang jalan mengejar kereta ke sana, tapi nggak pernah bertabrak kan. Karena dia tahu mana yang kalau kita jalan ke sini, kita akan mengambil sebelah sini. Yang sebelah sini akan jalan sebelah kiri, sebelah kanan. Itu walking culture. Jadi sebenarnya ada tuntunannya sendiri pedoman untuk walking culture. Artinya gini, ini nyambung dengan transportasi umum tadi, apakah perilaku orang itu akan berubah dalam menggunakan transportasi, dengan menggunakan transportasi umum, itu tergantung juga dengan kenyamanan bagi pejalan kakinya. Kalau gandri kan cerita infrastruktur, jadi sarana-prasarananya ya gandri ya juga ya, kalau prasarananya diperbaiki itu juga meningkatkan pelayanan dari transportasi itu sendiri, kualitas terutama. Tapi kalau dilihat dari masyarakat kita, dengan pemerintah kita sudah berusaha meningkatkan infrastruktur yang ada, Nah, kulturnya bisa mengikuti dengan cepat juga tidak? Dengan infrastruktur yang ada ini? Nah, infrastruktur yang ada ini. Kalau Cakri bilang cepat agak repot ya, saya sosiolog. Tapi harus berubah menurut saya. Jadi dengan adanya sarana yang dibangun, sistem transportasi, jaringan transportasi yang lebih baik, masyarakatnya harus ikut. Kalau enggak, orang mengatakan ada kegagalan berpikir, kalau kata sosiolog itu. Jadi ada Louis Moonford mengatakan bahwa ada the failure of mind. Jadi sebenarnya karena transportasi itu seperti Gandri bilang, itu sangat rasional. Sistem itu dibangun sangat sibernetik. Kalau dia sudah pakai ini, pindah ke sini, ke sini ya, sudah diatur gitu ya, di dalam planningnya. Masyarakatnya tinggal ikut. Cuma kita budayanya itu loh ya. Nah, ini kalau tadi misalkan kita bicara soal berubah, saya minta maaf kalau ngomong soal pedagang kaki lima yang ditrotohar. Itu kan sebetulnya harapannya para pejalan kaki itu kan, itu bisa mudah mendapatkan makanan gitu ya, dan segala macam. Tapi di beberapa tempat, bukan cuma pejalan kaki loh Bu, dan juga Mas Gandri. Benar enggak? Pengguna kendaraan juga ya. Pengguna kendaraan itu di sini. Makanya kan sekarang dikasih. Ada pematas pematas. Ada dikasih besi bolar, yang namanya ya. Jadi sebenarnya enggak akan instansi perubahannya. Memang harus butuh waktu perlahan juga. Dan yang penting adalah pengawalan dari pemerintah. Jadi ketika memang sudah tersedia trotohar yang lebar, dan juga ada aktifasi berupa, misalnya di pedagang kaki lima memang dimanage. Nah, itu ketika ada pengawalan dari pemerintah, harusnya bisa, masyarakat itu bisa berjalan justru lebih enak sih. Boleh nggak saya katakan bahwa itu adalah kuncinya? Artinya pengawalan dan pengawasan dan konsistensi pemerintah untuk itu? Tapi sebetulnya, kalau menurut saya sih, pengawalan, pengawasan itu nggak perlu dari pemerintah sendiri. Sebetulnya, kalau saya bilang, Dari kita sendiri pengguna? Kita tidak punya budaya keselamatan. Jadi safety culture tuh, budaya keselamatan. Itu harus ditanamkan dari kecil. Dan itu kuncinya keluarga. Tapi yang kita lihat sekarang kan di jalan itu, saya bilang sama Gandri itu seperti sirkus gitu loh. Jadi bapaknya naik motor, nggak pakai helm, ibunya nggak juga di belakang, anaknya di berdiri, bonceng tiga, bonceng itu. Itu kan karena tidak merasa, kalau tidak punya budaya keselamatan untuk kepedulian pada dirinya sendiri, selamat untuk keluarga kita, apalagi untuk yang orang lain gitu. Dan itu kan terjadi justru di publik, di ruang publik gitu ya. Kita bertransportasi kan di ruang publik. Itu sebetulnya yang harus ditanamkan menurut saya kuncinya. Oke, itu jangka panjangnya. Jadi tadi kalau fisik yang disebut, apa sih tadi bahasanya tuh? Bolar. Bolar. Kita aja nggak tahu itu namanya bolar. Oh, itu yang lalu aku besik. Oh, itu namanya bolar. Yang tiang-tiang, yang tiang-tiang ditumpuk. Mirip pion-pion ya? Mirip pion-pion. Supaya orang nggak parkir, supaya motor nggak lewat gitu. Biar ke jalan kaki, aware. Jadi memang budaya itu awalnya itu harus diberi fisik. Dulu kan kita nggak punya budaya antri ya? Tapi saya ingat, dulu pertama kali ada satu bank yang untuk menanamkan budaya antri, itu dia pakai fisik. Harus pakai fisik ya. Dikasih tali-tali itu dulu, baru orang mau ngantri gitu. Kalau nggak pakai gitu, semua orang mau ke depan teller. Tapi dengan kayak gitu ada yang jadi bank capek antri, Bu? Oh, itu lain lagi. Tapi maksud saya... Itu sampai mengular gitu. Maksud saya memang itu udah startnya udah bagus. Jadi mulanya fisik dulu, nanti yang tadi kebiasaan itu akan culture berusaha untuk itu, disiplin gitu. Oke. Tidak bermaksud pesimistis, tapi sebenarnya itu yang sudah terjadi sebenarnya kan? Di mode transportasi kita, seperti pintu di Transjakarta yang tadinya betul-betul tertutup rapat untuk keselamatan penumpang, supaya tidak terjatuh gitu, sekarang akhirnya terbuka. Bahkan penumpangnya ada di luar pintu gitu. Fasilitasnya sudah ada. Pantah-haltanya juga kan, harusnya kan butuh sendiri dia. Sistemnya ada, tapi kita tetap tidak... Nampaknya sulit sekali untuk belajar gitu. Nah itu, jadi kita harus bekerja dengan teknologi nih. Kalau saya bicara transportasi, karena di transportasi itu makin canggih, teknologinya makin tinggi, makin dibutuhkan adaptasi budaya masyarakatnya. Disiplinnya harus makin tinggi. Sudah nggak bisa tuh pintu, nunggu orang, nggak bisa. Pintu itu automatically, sudah dibikin seperti itu. Berapa menit dia terbuka, berapa menit dia tertutup. Yang menarik kan di KRL sekarang, dikasih tahu ya, pintu akan ditutup, pintu akan dibuka. Itu harusnya masih terus menerus. Itu antara lain untuk merubah perilaku juga. Untuk orang kita mungkin itu tidak boleh rusak begitu ya. Sama kayak kita yang ber-MRT di Singapura, tidak boleh makan, minum, itu kan terus menerus. Nah kita juga di KRL, kita kan beri tempat duduk kepada orang yang itu. Itu harus terus menerus, jangan diperhentikan menurut saya. Nah ini saya kembali ke pernyataannya Mas Gandria pertama tadi, bahwa sistem transportasi kita itu baru menjangkau sekitar 60%. Boleh nggak kalau saya katakan dengan angka itu sebetulnya agak pesimis bahwa perubahan itu akan cepat terjadi di 2019, karena 40%-nya kemungkinan masih akan menggunakan kendaraan pribadi. Betul, tadi yang 60% saya bilang adalah sistem angkutan umum masal. Nah, kota Jakarta tidak hanya dibangun berdasarkan yang masal saja, tapi juga ada angkutan yang bersifat pengumpan atau feeder. Nah ini pentingnya integrasi antara seluruh perusahaan transportasi, MRT, BRT, dan juga seperti bis kecil atau angkut, itu juga sebenarnya punya potensi yang besar karena dia menjangkau jalan-jalan yang lebih kecil. Karena kan nggak mungkin MRT atau Transjakarta bis-bis besar itu masuk ke jalan-jalan perumahan. Makanya kalau semuanya bisa terintegrasi dari segi fisik dan juga pembayarannya, itu walaupun 40% masih blank spot, ada harapan untuk masyarakat beralih dari yang pribadi, mobil motor, ke transportasi umum. Dengan beberapa catatan sebetulnya ya, bukan hanya aksesnya dekat, tapi juga misalkan saya banyak minta maaf kalau soal transportasi ini. Iya, oh saya bukan maaf lagi, saya udah tiarap kalau dari sosial. Tapi jangan menyerah ya. Oh iya, banyak juga kan angkutan yang suka nge-temp gitu ya. Udah nge-tempnya itu mending dia justru nge-temp sehingga bikin macet kendaraan dari belakangnya. Kan itu kan dari segi waktu kita juga jadi tidak pasti gitu kan. Dan mungkin itu juga salah satu yang harus juga menjadi PR ya. Iya, saat ini sih setahu saya sudah ada 24 rute bis kecil, itu Mikrolet dan KWK dan teman-temannya yang sudah mulai bergabung ke Transjakarta dengan sistem Okeotrip yang sekarang namanya Jaklingko. Nah itu dengan tarif 5 ribu dalam waktu 3 jam itu bisa menggunakan bis kecil tadi lanjut ke Transjakarta. Nah semoga, saya harap sih juga bisa berlaku untuk moda yang baru nanti si MRT ini dan MRT. Nah itu dia tapi masyarakat informasinya dan informasi mereka untuk menggunakan caranya seperti apa itu sampai dengan baik tidak ke masyarakat. Karena kita punya pilihannya banyak, punya cara-cara yang itu tadi tujuan yang bikin nyaman masyarakat, tapi masyarakat yang sebagai penggunanya pun nggak tahu gitu sebenarnya. Iya, sosialisasi juga jadi satu hal yang sangat penting jadi PR kita bersama. Ini yang penting nih, orang bilang sosialisasi itu seperti waro-waro. Padahal kalau kita orang ilmu sosial nih, bukan sosial lo aja, ilmu sosial. Itu kalau orang sosial itu yang disebut sosialisasi itu sampai internalisasi. Jadi sampai embedded. Nah, tadi mindset tadi masuk ke dalam itu dan bukan cuma di dalam kepala aja tahu gitu. Tapi perilakunya, mengikuti, itu yang tadi saya bilang, the failure of mind tadi. Jadi kegagalan untuk berpikir itu. Oh, artinya sosialisasi nggak bisa cuma sekali. Nggak bisa cuma sekali, itu yang saya bilang. Harus terus-menerus. Selama ini kan gitu kan. Dan tadi sebenarnya disebut gantri itu udah pas. Jadi membangun sistem, tadi sistem terpadu. Tapi kan kita punya problem ya, masalah kita sama integrasi. Kita tuh paling susah deh memadukannya sistem itu ya. Padahal kalau sistem itu terpadu, masyarakat tinggal masuk ke dalam sistem itu. Tapi kembali lagi seperti Cakri bilang. Itu harus betul-betul internalisasi. Jadi bagian dari hidupnya dia. Jadi kayak budaya selamat juga harus menjadi bagian dari hidupnya. Sehingga perilakunya sehari-hari dia akan peduli pada orang lain. Takut kecelakaan dan lain-lain. Berarti apa namanya, mikrofon-mikrofon yang ada di dalam KRL itu nggak boleh rusak ya Bu ya? Karena internalisasi. Dan harus berkali-kali. Jadi nggak boleh makan dan minum. Karena masih tetap ada yang makan gitu loh. Makan-minum, buang sampah. Jadi menurut saya itu, dan ini nih yang menarik tadi, 60% tadi ya. 60% itu harus dilihat sebetulnya siapa yang 60% itu. Tadi kan saya bilang, Jakarta kalau pagi beda sama malam. Dan kenapa harus terus-menerus? Karena yang naik itu bisa bertukar. Kayak Singapura itu kan dia juga terus-menerus. Karena yang naik itu belum tentu yang sehari-hari yang pakai. Ada yang baru lagi tersosialisasi lagi. Yang baru, jadi mungkin itu juga sih. Jadi memang sosialisasi di kita itu harusnya berpikir sampai menjadi bagian dari hidup. Akhirnya membentuk kultur ya. Kemudian membentuk budaya, nilainya dia tahu. Kemudian perilakunya. Ini harusnya ibu ini juga ngomong ke itu. Lembaga-lembaga yang berpikir sosialisasi. Udah, capek. Udah, tadi saya cerita ya. Udah. Cuman 2019 nggak mau capek. Kita jelas sebentar. Kita akan lanjutkan nanti bisa kemudian berikut. Jangan kemana-mana. Landstalk masih akan kembali.